Tadi dari keterangan lima saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya-katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum, saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopijoni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi, karena saya hanya menerima pengaduan. Semua hanya berdasarkan asumsi-asumsi-asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Terima kasih. Dia mengadu tentang Gibran. Dia berdalam kapasitas sebagai LBH. Pertanyaan saya tadi, apakah Anda waktu membuat laporan itu tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK? Pertanyaan saya mengenai yang lain, saya tidak jauh. Sudah Pak. Pertanyaan Pak Mirza dulu, apa yang dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Mirza Jukarnain berdiri di sini sebagai Direktur LBH Yusuf dan sebagai Ketua Bidang Pelanggar Administrasi Tim Hukum Nasional Amin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak tim 02 yang bersakib yang mulia dan keterlibatan dari istansi-istansi tertentu yang mulia. Di sini saya akan membahas dari LBH Yusuf itu pertama kali itu melakukan, mengajukan permohonan MK-MK yang mulia. Alhamdulillah, pusat MK-MK kita mengenai KPU nomor 90 dikabungkan oleh hakim. Kemudian kami, langkah kedua kami mengajukan keberatan terhadap KPU yang mulia terhadap penetapan Capres dan Cawapres nomor 02 Prabowo Subgianto dan Gibran Raka Buming sebagai Capres dan Cawapres yang mulia. Nah, selanjutnya saya sebagai LBH Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses 02 yang mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Juki Flihasan, eh kan, mohon maaf ya, tidak. Pertama kali dilakukan oleh Cawapres Kibran Raka Buming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara deklarasi nasional desa bersatu di GBK Senayan yang mulia, sambil menyampaikan visi-visi dia sebagai Capres dan Cawapres yang mulia. Dan sudah acara tersebut, nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Fauzi yang mulia, punai abdisi. Yang nomor dua, saya juga melaporkan Pak Juki Flihasan sebagai mendak melakukan pelanggaran kampanye yang mulia dengan cara mengumpulkan asosiasi pengusaha pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang yang mulia dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut, MC dari acara tersebut, meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai calon Presiden 2024-2029 yang mulia. Dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo yang mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan, tapi dipakai acara kemannya oleh Pak Juki Flihasan yang mulia. Yang ketiga, juga kita melaporkan Pak Juki Flihasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, sempat diverifikasi di Bawaslu, Jawa Tengah, Dawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran pada jalan jelas-jelas. Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia. Pak Juki Flihasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia. Dia itu, kita sudah laporkan Bawaslu dan sudah diputus. Sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu. Dalam putusan dari Bawaslu, menyatakan terlapor yaitu Pak Juki Flihasan terbukti secara sah dan menyakitkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan tegurang kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di Kundalhari. Yang kelima, mengenai Bansos yang mulia. Pak Juki Flihasan juga kita laporkan mengenai Bansos di Kendal dan di Cerbon, yang mulia. Kita sudah laporkan, tetapi Bawaslu selalu menyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Yang terakhir, mengenai Pak Air Langga Hartanto, pelanggarannya dilakukan mengenai Bansos di NTB di Desa Kuta, Lombok, Nusa Tengah Barat, yang mulia. Kita laporkan, pihak Bawaslu juga menjawab tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat material. Terima kasih, yang mulia. Baik, dari Pak Mohd Pauzi. Terima kasih, yang mulia atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Fawzi. Di sini kapasitas saya untuk memberi kesaksian sebagai anggota pelanggaran administrasi dari tim hukum Amin. Dan saya akan menyampaikan terkait dua laporan yang kami sampaikan kepada Bawaslu. Pertama, laporan kami terkait acara yang diselenggarakan oleh ABDESI, yaitu Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada hari Minggu 19 November diikuti lebih dari 20 ribu kepala desa dengan nama acara deklarasi nasional Desa Bersatu. Dalam acara tersebut, diketahui bahwa terdapat kehadiran calon wakil presiden nomor urut 02, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Setelah kita mengetahui kejadian tersebut, yang mulia, kami bersama tim hukum membuat laporan ke Bawaslu pada 24 November 2023. Kami buat laporan ke Bawaslu dengan nomor register 017 LP PP RI 00 XI 2023 yang mana terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, bukti P20, yang mulia. Berselang lima hari kemudian, tepatnya 29 November 2023, kami menerima status hasil laporan dari Bawaslu berbentuk soft file yang dikirim melalui WhatsApp terkait tidak diregisternya laporan kami karena dianggap tidak memenuhi syarat material. Upaya hukum yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan membuat laporan ke DKPP pada 4 Desember 2023 dan baru diputus oleh DKPP pada 20 Maret 2024. ada rentang waktu cukup lama, yang mulia, untuk memutus perkara terkait dengan putusan, syukur alamdulillah, mengabulkan sebagian permohonan kami dan memberi peringatan kepada Bawaslu yang dipimpin Rahmat Bagja dan anggota Bawaslu lainnya. Terdapat dalam daftar alat bukti pemohon, yaitu P156, yang mulia. Kedua, laporan terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan lagi-lagi dari calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran, Raka Buming Raka. Gibran dalam acara tersebut hadir kapasitasnya, beliau memang mengakui sebagai menjalani CFD saja yang mulia, jalan pagi, jalan santai. Di situ, Gibran membagikan susu kepada anak-anak dan orang dewasa yang lalu-lalang dalam acara pagi itu. Kita setelahnya membuat laporan juga ke Bawaslu pada 11 Desember, yang mulia. Kejadian pada saat Gibran di CFD tersebut ada di tanggal 3 Desember. Setelahnya, kita buat laporan di tanggal 11, yang mulia, 11 Desember 2023 dengan laporan nomor 002, garis miring, Rek, garis miring LP, garis miring PP, garis miring RI, garis miring 000, garis miring XII, garis miring 2023. Ada dalam daftar alat bukti pemohon yaitu di P23, yang mulia. Dalam yang terjadi di CFD pada hari itu, yang mulia, Gibran membagikan susu. Ya, tadi kan sudah. Laporan ke Bawaslu bagaimana? Laporan ke Bawaslu, yang mulia, kita, Alhamdulillah, tidak ditolak. Kita lanjut ke dalam tahap klarifikasi. Pada 14 Desember 2023, kita masuk ke tahap klarifikasi, yang mulia. Di situ memang kita sempat diuji, ya. Kita sempat di, kurang lebih, masuk ke tahap penyelidikan, kita ditanyain terkait ke pahaman saya sebagai pelapor, yang dipimpin langsung oleh Bapak Puadi, sebagai anggota Bawaslu, yang mulia. Dalam laporan yang, dalam klarifikasi yang saya lakukan, yang mulia, di situ saya mendalilkan bahwa yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka pada hari itu dapat dikenakan sanksi administratif, yang mulia. Nah, lanjut cerita. Selesai di klarifikasi, keluar status hasil laporan dengan nomor 26 PP000 garis miring K1 garis miring 12 garis miring 2023 pada 27 Desember 2023 dengan status laporan tidak tidak ditindak lanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu yang mulia. Dari situ juga kita sudah merasa cukup aneh putusannya. kenapa bukan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana karena memang tidak ada pidana yang kita ajukan yaitu administratif, yang mulia. Bahwa waktu di situ memutus tidak ada ditemukannya unsur pelanggaran pidana. Cukup. Ya, membingungkan kita juga, yang mulia. Jadi kurang lebih itu penjelasan saya terkait laporan yang saya buat, yang mulia. Terima kasih. Pak Anies. Terima kasih, Matris. Perkenalkan nama saya Anies Brio Anesori. kedudukan saya sebagai tim hukum nasional Jawa Tengah. Pertama, yang kami laporkan adalah terkait dengan pemanggilan kepala desa seluruh karanganyar kecuali kecamatan kota oleh Polda melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. itu dilakukan pemanggilan dilakukan pada tanggal 29 November tahun 2023. Pada saat itu memang ada beberapa kepala desa yang dipanggil akan tetapi kelanjutannya pemanggilan ditunda untuk waktu yang tidak ditentukan. di mana itu Pak? Di Polda Jawa Tengah Karanganyar. Jadi 176 kepala desa dipanggil oleh Polda melalui kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa. Polres atau Polda? Polda. Kok di Karanganyar? Kok di Karanganyar? Karena ini berkaitan dengan penggunaan dana PPD Provinsi yang manggil Polda. Tapi di Karanganyar? Tapi tidak dipanggil ke Polda. Polda. 136 176 176 ya? Ya. pada tanggal 29 November 2019 Apa ini Anu? Karena pada waktu itu sudah menjelang pemilihan umum banyak orang yang mendukar seperti itu. Dan kami mendapatkan informasi melalui WhatsApp kepada saya di grup bahwa akan terjadi seperti ini. Pada waktu itu saya katakan kepada pemberi informasi apakah ada orang yang siap untuk menjadi saksi atau melaporkan nanti akan kami damping untuk melaporkan. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang Bapak tidak melihat sendiri ini? Tidak melihat sendiri. Hanya di beberapa media ada juga berita itu. Terus apa lagi yang mau dijelaskan? Terus kemudian yang kedua konsolidasi ratusan kepala desa yang terjadi di Temanggung. Dilaksanakan dengan tema tajuk rapat koordinasi kepala desa Kabupaten Temanggung untuk pemenangan Prabowo Gibran tahun 2024 menjemput Indonesia Maju. itu dilaksanakan di sebuah warung makan di Parakan Temanggung. Berapa orang tadi? Saat tidak disebutkan berapa jumlahnya seluruh Kabupaten Kepala Desa. Siapa yang inisiatifnya ini? inisiatifnya Kepala Desa akan tapi nanti dilaporkan oleh THN Temanggung dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian di Bawaslu tidak pada itu dilaporkan pada tanggal 3 Februari tahun 2024 dengan nomor laporan 001 garis miring LP garis miring PP garis miring KAP garis miring 14.33 garis miring 2 Rumawi garis miring 2024 tertanggal 23 Februari. dilaporkan oleh Muhammad Maskur Sarjana Syariah. Kemudian pada jawaban dari Bawaslu tidak terregistrasi karena tidak melengkapi berkas laporan hingga batas waktu perbaikan laporan dan jawaban Bawaslu itu terjadi di tertanggal 16 Februari tahun 2024. Kemudian yang ketiga kegiatan Mukernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia yang terjadi di Semarang terjadinya di Semarang di GMC Tos Hotel Semarang pada tanggal 19 Desember tahun 2023. Hata tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan Bapak Zil Kifli Hasan. Peristiwa itu kami cek juga kepada teman-teman yang ada di Semarang untuk bisa melaporkan tetapi kembali lagi tidak ada yang bersedia untuk melaporkan pada akhirnya kami serahkan kami koordinasi dengan THN BUSAT yang oleh THN BUSAT kemudian dilaporkan ke Bawaslu seperti yang disampaikan oleh saksi Nizar Milisan tadi. Kemudian keempat kegiatan Kementerian Perdagangan RI di Surakota Surakarta pada tanggal 31 Januari tahun 2024 dengan tema antara digitalisasi sebagai strategi UMKM dengan perdagangan naik kelas bersama Menteri Perdagangan RI Zil Kifli Hasan. Peristiwa itu dilaporkan tim hukum nasional karena kami sama ketika saya mendapatkan informasi seperti itu saya selalu mengecek kepada tentang kejadian itu apakah ada yang bersedia untuk menjadi pelapor atau saksi tapi kami tidak menemukan siapa yang akan menjadi pelapor dan saksi kemudian kami serahkan kami koordinasi kembaran TP THN pusat lagi informasi informasi yang masuk ke babak ya terus kemudian yang kelima ini adalah sesuatu yang terjadi pada diri saya sendiri terkait dengan permohonan kami untuk mendokumentasikan daftar hadir di TPS 20 Kelurahan Banyuanyar Kecamatan Bancarsari Kota Suwakarta kami dilarang dilarang mendokumentasikan dilarang mendokumentasikan daftar hadir DPT daftar hadir DPTB dan daftar hadir DPTK kami dilarang untuk mendokumentasikan itu siapa yang melarang itu yang melarang KPPS bahkan pada waktu itu terjadi agak sedikit tegang kenapa karena KPPS menanyakan apa status saya saya berkata saya bukan saksi saya masyarakat umum yang melihat penghitungan suara Pilpres dan itu dilarang dan kemudian saya juga pada waktu itu ada PTPS saya minta klarifikasi kepada PTPS apakah diboleh bukan atau tidak PTPS mengatakan tidak diperbolehkan juga dan pada waktu itu juga saya di lokasi itu ada PPS Panitia Pemungutan Suara Anggota saya mohon klarifikasi juga tidak diperbolehkan akhirnya pada keesokan harinya kami melaporkan ke Bawaslu tentang kejadian ini Bapak ketika itu fokusnya di tempat yang mau didokumentasikan di tempat itu memang ada apa saya tidak tidak memfokuskan hanya saya mendasarkan pada PKPU nomor 23 tahun 2005 2020 2002 3 pasal 59 Bapak maksudnya random saja gitu random saja terutama itu ada tempat TPS saya dan boleh terus kemudian berapa perolehan suara di situ perolehan suara di situ 01 mendapat 61 02 mendapat 63 03 mendapat 54 itu yang saya sampaikan kepada majlis terima kasih baik terima kasih Pak Andri terima kasih yang mulia atas waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Andri Armawan saya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur ingin menyampaikan babaran mengenai adanya pola-pola kecurahan yang kami temukan di Jawa Timur kami Tim Hukum Nasional Amin Jawa Timur membuka call center sebelum ada acara pemilu yang akan dilakukan tanggal 14 Februari 2024 banyak sekali aduan di call center Tim Hukum Amin Jawa Timur hampir ratusan sehingga yang akan kami sampaikan hanya beberapa saja terkait masalah adanya keterlibatan rata-rata di Jawa Timur Kepala Desa yang dimobilisasi untuk mendukung Paslon 02 dan juga adanya Kepala Desa yang mendapat ancaman jika tidak deklarasi untuk mendukung Capres 02 Terbukti di Sidoarjo di Desa Tarik ada satu kasus yang sudah difonis seorang kepala desa yang bernama Ahmad Irfandi difonis 5 bulan penjara percobaan dalam putusan 83 garing PIP B 2024 dan Sidoarjo tertanggal 25 Februari 26 Februari 2024 kami tim hukum juga mengawal persidangan tersebut kemudian apa pola yang dilakukan yaitu menggunakan fasilitas sebagai desa untuk mendukung Capres 02 disitu ditemukan ada foto daripada Paslon 02 yang mulia yang di Jawa Timur tadi Kepala Desa Kepala Desa Desa Tarik Sidoarjo karena apa karena menggunakan terbukti bersalah melanggar pelanggaran pemilu Pasal 490 menggunakan fasilitas balai desa untuk berkampanye kemudian juga kami mendapat aduan yang berupa di call center adanya berita kades beberapa kades di Ngawi juga mendapat ancaman sehingga kami mengutus tim yang ada di Ngawi TNI Ngawi untuk meninvestigasi untuk mencari saksi namun kita punya kesulitan saksi karena tidak ada satu saksi yang mau untuk membuat laporan atau bekerjasama karena diduga ada intimidasi sehingga kami sangat kesulitan untuk itu kemudian yang mulia yang dapatkan yang dapatkan yang di Ngawi tadi intimidasi seperti apa itu kita mencari kepala desanya untuk mungkin bisa membuat laporan namun kita kesulitan laporan mengenai bahwa dia di intimidasi terus bagaimana tapi kita tidak bisa mendapatkan yang mulia bertemu dan sebagainya karena memang kesulitan tapi informasinya masuk ke call center call center ya kemudian juga sebelum penjomblosan yaitu pada tanggal 28 Desember 2023 juga lokasi di Kabupaten Kepahamakasan bahwa di rumah Jihair bahwa Gus Mita di minggak bantuan untuk membagikan uang ke masyarakat yang masing-masing 50.000 dan pada saat itu ada simpatisan mengangkat baju yang ada gambarnya Pak Prabowo mungkin itu dari kami sementara Jawa Timur yang bisa kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Pak Andri itu kejadian di Pamekasan tanggal 28 Desember 2023 Oke terakhir Pak Adnin Terima kasih yang mulia atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam saya Adnin Nermas saksi yang mendapat mandat dari Paslon 01 untuk saksi KPU pada tingkat nasional kami ingin menyampaikan yang mulia saat menjadi saksi ada beberapa keanehan yang kami lihat diantaranya adalah ketika di Papua Selatan di Kabupaten Mapi Kecamatan Paswi Kelelurahan Bagaram TPS 1 dan TPS 2 kami meminta untuk dibuka dan ditampilkan di layar disitu suara Paslon 01 dan 03 di tip X yang anehnya adalah Paslon 01 itu begitu banyak ada sekitar 19 bahkan tertulis dengan angka 19 tapi kemudian di tip X dan dinolkan dan kemudian begitu juga dengan Paslon 03 itu suaranya 135 jadi bisa dibayangkan banyak sekali tip X itu tapi jejak tip X itu masih ada dan itu ditampilkan di layar yang bisa dilihat dan itu dihapus dan dinolkan jadi ketika kami tanyakan kepada pihak KPU di Papua Selatan dan begitu juga bawah selu kami mempertanyakan bagaimana tanggapan terhadap apa namanya kenapa itu di tip X kalau satu angka di tip X kan biasa tapi kalau ada belasan angka di tip X bahkan tulisan angka itu juga di tip X dan dinolkan itu kan menjadi satu yang ganjil apa upaya Bapak ketika itu ya saya mempertanyakan dan jawaban daripada KPU Papua Selatan dan Bawaslu juga tidak mengetahui seperti baru mengetahui juga peristiwa itu tentu kami memberi mengisi catatan khusus ya untuk menolak bahkan kami di tim saksi nasional kami menolak rekapitulasi karena banyak sekali keberatan yang kami ajukan tidak tanda tangan tidak tanda tangan bukan hanya untuk di Papua Selatan tapi secara nasional kami dari Paslon 01 itu menolak untuk menanda tangani hal lainnya adalah ketika di Tawau Sabah dipaparkan itu juga bagi kami satu keanehan karena jumlah DPK itu lebih banyak daripada jumlah pemilih DPT kita ketahui DPK itu kalau dialokasikan waktu di Indonesia begitu juga di luar negeri itu adalah satu jam sebelum ditutup jadi dengan jumlah DPK yang jauh lebih banyak daripada DPT itu jumlah DPKnya sekitar 20.228 dan DPTnya itu lebih rendah dari itu ini kan membayangkan satu persoalan besar itu bagaimana dalam satu jam DPK itu karena kan peraturan KPU juga DPK itu adalah satu jam sebelum ditutupkan nah kalau DPKnya lebih gede lebih besar dan itu bisa jadi ganjil ya kalau DPKnya jauh lebih besar daripada jumlah pemilih DPT hal lainnya adalah ketidaksesuaian surat keputusan KPU KPU membuat satu keputusan di bulan Oktober dengan apa namanya keputusan nomor 1413 tahun 2023 tentang jumlah surat suara yang dicetak di beberapa provinsi surat suara yang dicetak kemudian tidak sesuai dengan yang diterima oleh beberapa provinsi pada waktu rekapitulasi nasional itu dilakukan diantaranya di mana misalnya itu Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota itu hanya cilacap dan gerobokan hanya dua kabupaten kota yang sesuai dengan apa yang ada di dalam keputusan KPU 33 kabupaten kota lainnya itu tidak sesuai dan dampaknya tentu adalah kabupaten kota ada yang dia lebih ada yang dia kurang mendapatkan itu jadi karena dari hulunya karena dari provinsinya itu tidak terjadi ketidaksesuaian kemudian antara kabupaten kota ketika mereka menerima juga dari tingkat provinsi itu juga menjadi tidak sesuai sebagian lebih sebagian kurang saya membayangkan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan juga karena hulunya bersoalan maka itu juga akan menjadi membawa pada persoalan pada tingkat yang lebih rendah dari situ begitu juga itu terjadi di Jawa Timur dan di Jawa di Sumatera Utara tentu ada juga di beberapa daerah lainnya hal lainnya adalah ini kami sebagai saksi nasional mendapatkan laporan kami melihat di foto CH yang ada ada beberapa juga satu pertanyaan juga misalnya di TPS di satu desa TPS 1 sampai TPS 27 artinya ada 27 TPS di desa kelurahan Cilauksa dan kelurahan kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor itu suara 01 dan 03 itu 0 ini ya sebagai artinya kalau satu kelurahan ya 27 TPS itu suara 01 dengan 03 0 itu menunjukkan banyak hal mengindikasikan beberapa hal itu itu yang kita melihat hal lainnya juga adalah kita kami mendapatkan laporan dan kami sudah serahkan ke tim hukum itu terkait data yang bermasalah satu nama itu ada yang berulang sampai 11 kali itu misalnya apa itu atas ya di Cimangis Depok ya Kelurahan Mekarsari TPS 36 kami waktu itu juga mendatangi PPS di situ karena itu ditempelkan di apa namanya di depan kelurahan satu nama berulang 11 kali itu atas nama Galan Priyad Majah dan kita tanya kan kita dapat info orang tersebut juga tidak tahu kalau namanya sampai gandanya 11 kali apa kemudian juga diikuti dengan adanya penggandaan kartu suara atas nama nah itu kita tidak memantau pada hari H tapi kita dapat kita punya banyak data yang itu nama yang sama itu berulang berkali-kali dan itu jumlahnya bisa jadi ratusan ribu itu cukup fantastis dan itu kami serahkan ke tim hukum karena sangat menarik sekali ya nama yang panjang namanya bukan yang pendek ya nama yang sangat panjang itu lebih dari 14 karakter tapi kemudian itu gak tahu juga ceritanya bagaimana NIGA nggak Pak Pak Admin yang galang priat maja ya kok bisa kemudian disimpulkan ratusan ribu itu bagaimana nggak ada hal lain Pak itu kan satu itu itu sebagai contoh ya itu sebagai contoh satu yang ter itu udah kita ada fotonya di TPS di kelurahan itu yang lain apa misalnya atas nama siapa kan harus kalau di pengadilan kan harus ya terima kasih yang mulia banyak sekali atas nama yang ada saya bisa apa terlalu terlalu banyak ya ada di kalau di daerahnya ada di Jawa Timur ada di Jawa Tengah ada di Kota Padang ada di Jakarta di Lebak di berbagai daerah lainnya itu dimana itu nanti kuasa hukum bisa buktinya disampaikan tidak ini baik nanti kami mintakan data yang rekapitulasi nama-nama kembar yang mulia izin kami susulkan sedikit ini iya itu juga yang kemudian hal lainnya dari teman-teman saya juga mempertanyakan menitip juga pertanyaan kepada saya untuk disampaikan terkait dengan perbedaan partisipasi suara sah antara pilpres yang kita ketahuin juga dengan suara sah pilek itu yang cukup signifikan ya tentu disitu kita memahami ada DPTB jika DPTB itu tidak semuanya memilih DPR ya tapi dengan perbedaan sehingga 12.400.000 lebih ini juga perlu satu apa namanya penjelasan ya dan oleh karena itu dengan berbagai faktor ini semuanya kemudian dengan berbagai informasi yang kami dapatkan juga dari beberapa pihak ya seperti yang sudah berkali-kali diulang terkait dengan bansos kemudian mobilisasi aparatur negara lain-lain sebagainya maka kami tim saksi untuk KPU tingkat nasional menolak untuk mendatangani untuk semua provinsi yang ada terima kasih yang mulia baik karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja yang mulia bukan menjawab apa Pak saya mengajukan pertanyaan secara kumulatif yaitu dari saudara Mirza kemudian Armin Anies dan Andri dari sini dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran ada yang pelanggaran Zulkifli Hassan kalau Zulkifli Hassan berkaitan dengan cuti kampanye ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya kemudian juga ada laporan yang tidak digister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya itu yang dari saudara Mirza kemudian saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah di KPP tidak tindak lanjut dan seterusnya nah dari kesemua ini kalau saya mau simpulkan ada beberapa indikator yang pertama ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini ada yang bercorak etik ada juga yang bercorak pidana yang bercorak administratif misalnya harus ditindak lanjuti oleh siapa dan seperti apa lembaga mana yang menilai lanjuti responnya seperti apa Pak Bari yang pidana itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya ya kan itu pidana kemudian juga ada ya kendala teknis yang mulia pertanyaannya itu apa dari sebentar karena ada yang tidak ditindak lanjuti kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi ya kan tadi juga banyak curhat-curhat itu yang mulia jadi saya mau bertanya dari kesemua masalah ini saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu ke saksi siapa ini bertiga semua berempat semua ya mulia karena saya bilang karena semua masalah yang sama hampir sama semua masalahnya apa yang cara menindak lanjutnya seperti apa kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya itu kan tidak nampak gitu jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini terima kasih terima kasih dari call center tidak mengalami dan tidak melihat sendiri ya sebagai perbandingan sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopijoni tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang anda hanya menerima dari call center menerima pengaduan tapi tidak melihat sendiri kejadian yang anda laporkan tersebut yang kedua kepada saudara Mirsa yang disini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH anda mengadu tentang pencalonan Gibran apakah waktu anda membuat pengaduan tersebut anda tidak membaca pasal 47 undang-undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan maka itu menjadi bagian dari hukum positif sehingga tidak perlu dirubah sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU pertanyaan terakhir satu lagi dua lagi terakhir kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih banyak memilih pilpres mana yang memilih legislatif bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu itu tidak bisa ditanyakan kepada siapapun ya pertanyaan Bapak pertanyaan saya kepada siapa anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit dalam posisi apa orang itu menjawab pertanyaan terakhir dari ini terdulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5 apakah semua kejadian-kejadian yang anda laporkan ini anda bisa tahu gak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah mempengaruhi berubah apa mempengaruhi suara di pilpres anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak semua hanya berdasarkan asumsi 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 sedangkan anda disini saksi fakta terima kasih baik karena pertanyaan banyak dari bawah itu ada pertanyaan atau nanti di cross penjelasan oke cukup 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 silakan Pak Mirsa dijawab yang terkait yang bisa dijawab kalau tidak jangan dipaksakan malah nanti menjadi berbohong pula oke terima kasih Bapak Sakyu Yang Mulia atas semua laporan-laporan dari daerah ya termasuk yang Apsi apa Apsi di Semarang dan digitalisasi marketing bersama UMKM di Surakarta kita sudah melaporkan semuanya di bawah Aslu Yang Mulia di bawah di bawah Aslu Pusat Yang Mulia ya di yang rekat atas Apsi yang di Semarang kita sudah melaporkan menerima laporan dari Bawah Aslu dan dengan tanda terima laporan nomor 041 garing LP garing PP garing RI garing titik garing 00 titik 00 garing 12 Romawi 2023 tertanggal 21 Desember 2023 statusnya tidak diregister dianggap dan berusaha material tapi kita sudah juga mengajukan laporan ke DKPP Yang Mulia sampai sekarang di DKPP belum diputus Yang Mulia sedangkan yang yang mengenai laporan di laporan dari THN Surakarta kita juga sudah laporkan di bawah Asli Yang Mulia yang mengenai digitalisasi marketing bersama UMKM sudah kita laporkan juga dengan nomor laporan dengan nomor laporan 081 garing LP garing PP garing RI garing 00 titik 00 garing 2 Romawi garing 2024 tertanggal 6 Februari 2024 sudah diklarifikasi tidak menilai unsur pelanggaran nah sempat dipanggil dipanggil sama Bawaslu Jawa Tengah saya diklarifikasi melalui daring tapi hasilnya menurut Bawaslu Jawa Tengah tidak dihentikan karena menurut Gakublu tidak ada pelanggar administrasi yang mulia terima kasih mungkin dilanjutin dengan pihak teman saya terima kasih yang mulia terkait saya sedikit juga menambahkan dari pernyataan Pak Mirza bahwa kita juga melaporkan setiap kali ada dugaan pelanggaran pemilu yang mulia dan juga sedikit koreksi mungkin ya kepada Bapak Hotman Paris bahwa kalau kita bicara terkait keterlibatan kepala daerah dalam mempengaruhi suara pemilih itu memang terdapat dalam dalil permohonan kita yang mulia tapi juga patut juga menjadi catatan saya gak tahu apa Pak Hotman sudah baca atau belum dalam permohonan kita disebutkan memang di bab 4 huruf B nomor 2 disebutkan dalam permohonan ada judul terkait lumpuhnya independensi penyelenggara pemilu karena intervensi kekuasaan lebih rincinya lagi disebutkan dalam halaman 40 terkait mohon dijelaskan dulu permohonan kita masuk siapa karena ini saksi permohonan siapa masuknya itu berkaitan dengan pertanyaan Pak Hotman tadi kan sebenarnya siapa siapa orang yang bisa tahu bahwa kemudian pada akhirnya perolehan partai dengan perolehan suara presiden itu berbeda sebenarnya juga tidak terlalu apa Anda untuk memaksakan untuk menjawab sebenarnya itu kan itu saja tapi memang kemudian tidak tidak relevan kalau kemudian Anda membawa membawa permohonan itu dihijab saja kalau sedikit juga menambahkan bahwa dalam bab 4 tersebut dijelaskan tentang lumpuhnya independensi jadi kita juga membahas terkait lemahnya yang mulia kami kesimpulan Bapak tidak boleh berkesimpulan karena Bapak saksi ya statusnya sebagai saksi dia saksi itu hanya apa yang dilihat dirasakan diketahui tidak boleh berpendapat berkesimpulan baik jadi untuk menjawab terkait laporan yang kami masukkan setiap ada dugaan pelanggaran pemilu kami laporkan yang mulia tadi masuk ke dalam daftar alat bukti yang saya sebutkan sebelumnya terima kasih baik Pak Anies terima kasih terkait dengan tindak selanjut saya untuk melapor intimidasi untuk melaporkan untuk menjadi pelapor ke bawah seluaja para orang-orang yang saya hubungi tidak mau apalagi untuk melaporkan kepada polisi jadi saya bisa memahami mereka juga tidak mau untuk melaporkan ke polisi tentang adanya ketakutan intimidasi itu terima kasih masjid baik tapi bertanya Pak Pak Ari tadi kan upaya-upaya apa yang dengan adanya peristiwa-peristiwa yang Bapak saksikan itu apakah upaya apa yang dilakukan tapi kan sudah masa lalu juga tapi faktanya memang menurut saudara ketakutan atau ada intimidasi baik dari Pak Andri saya tidak menanggapi yang mulia baik dari Pak Arnin terima kasih yang mulia jadi untuk Bang Hortman ya tentu ada yang kami ketahui rasakan ya yang tadi itu sebagai saksi di KPU nasional hal-hal yang tadi kami sampaikan terkait misalkan DPK yang lebih banyak daripada DPT di Tawau itu di Sabah kemudian ketidaksesuaian tadi juga KPU juga sudah menyampaikan itu hasil daripada interaksi ketika kita ada di dalam satu rekapitulasi nasional ada pun terkait dengan apa namanya pil lag dengan pil pres itu bukan wewenang kami untuk menganalisa tapi fakta-fakta banyak sekali pemilu 2024 itu menyodorkan fakta yang bagi kami itu anomali dan aneh terima kasih yang mulia baik 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 mohon izin majelis tadi pertanyaan saya belum dijawab oleh Pak Mirsa yang kan dia memberikan kesaksian dia mengadu tentang Gibran dia berdalam kapasitas sebagai LBH pertanyaan saya tadi apakah Anda waktu membuat laporan itu tidak membaca pasal 47 undang-undang MK pertanyaan saya mengenai yang lain saya tidak tahu sudah Pak putusan 90 pasal 47 undang-undang MK kaitannya dengan putusan 90 Bapak Anda baca tidak pertanyaan Pak tidak Pak Mirsa kemudian baik para saksi terima kasih keterangannya